PERSIJAP JEPARA Pemain PERSIJAP menjalani latihan di Stadion Gilora Bumi Kartini Jepara. Tak seperti biasanya, latihan hari ini berlangsung kurang dari 2 jam. Salahudin masih belum bisa memastikan nama-nama yang akan bertanding besok. Dia masih ingin melihat pada sesi latihan terakhir besok pagi. Dalam laga uji coba esok, Salahudin menargetkan kualitas fisik para pemain sudah mulai terlihat, mengingat latihan sudah berjalan sekitar 2 bulan terakhir. Meskipun persiapan persipapati jauh lebih singkat dibanding PERSIJAP, Salahudin tak mau melihat sebelah mata. Dirinya bahkan sudah membaca beberapa pemain yang sudah bergabung dengan tim berjuluk Laskar Saridin itu. Seperti diketahui, persijap dan persipap sama-sama masih menghuni Liga 2 Indonesia. Tahun lalu, kedua tim tersebut baru satu kali bertemu. Pada putaran pertama, putaran kedua gagal bertemu lantaran Liga terhenti akibat tragedi kanjuruhan Malang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!